Gelandang Perancis Sejak awal, Rengnik ingin memperkuat lini tengah MU, yang menilai MU kekurangan gelandang bertahan di tim mereka. Yang menilai kehadiran gelandang bertahan yang bagus itu krusial, karena taktiknya baru bisa diterapkan dengan optimal dengan kehadiran gelandang bertahan yang bagus. Itulah mengapa fokus Rengnik adalah mendatangkan gelandang bertahan yang bagus. Kamara dilaporkan memenuhi kriteria yang diinginkan Rengnik dari gelandang bertahan yang ia cari. Manchester United mulai mengambut transfer Kamara. Sang gelandang dilaporkan sedikit lagi akan pindah ke Manchester United. Ini dikarenakan sang gelandang sudah sepakat untuk bergabung dengan MU. Ia sudah menyepakati kontrak bersama Setan Merah. Sekarang, tinggal United bernegosiasi dengan Merseille. Mereka berharap bisa mengamankan jasa sang gelandang di bulan Januari nanti. MU dilaporkan tidak perlu keluar uang terlalu banyak untuk merekrut Kamara. Sang gelandang disebut direkrut dengan angka 20 juta euro saja. Ini disebabkan karena kontrak akan habis pada musim panas 2022. Jadi, Merseille bersedia menjualnya dengan harga yang rendah. Banjir Tawaran, Manchester United ogah lepas Diogo Dalot. Manchester United sudah mengambil keputusan terkait masa depan Diogo Dalot. Tim berjuluk Setan Merah itu sudah ketuk palu untuk tidak menjual sang gelandang di musim dingin nanti. Pada musim panas ini, Diogo Dalot kembali ke Manchester United. Di musim lalu, ia dipinjam ke AC Milan dan ia tampil sangat apik selama membela Rosteneri. Sempat beredar kabar bahwa Dalot tidak bahagia di MU. Ini dikarenakan ia sempat kesulitan menggeser posisi Aaron Wan Visaka di squad MU. Belakangan, ada beberapa klub seperti AS Roma dan Sevilla yang tertarik untuk membacak Dalot. Namun, Fabrizio Romano mengklaim bahwa sang back tidak akan pergi ke salah satu dari klub itu. Kedatangan Ralph Rangnick di squad MU mengubah peruntungan Dalot. Sang manajer lebih suka memainkan back asal Portugal itu ketimbang Aaron Wan Visaka. Itulah mengapa Rangnick memblok semua tawaran yang masuk untuk Dalot. Ia memasang label tidak dijual untuk sang back. Setelah tingkat uang dengan keputusan Rangnick, Dalot juga tidak mau meninggalkan MU. Ia ingin bertahan di Old Trafford. Ia menilai kesempatannya di MU sudah datang. Ia beramisi menjadi back kanan utama MU. Itulah mengapa ia memaksimalkan kesempatan yang diberikan Rangnick kepadanya. Amadou Haidara jadi prioritas transfer Manchester United di Januari 2022. Tim berjuluk Setan Meraito dilaporkan akan memprioritaskan transfer Amadou Haidara dari RB Leipzig. Rangnick dilaporkan memprioritaskan memberi gelandang bertahan baru. Ia menilai MU kekurangan gelandang bertahan berkualitas sehingga ia ingin mendatangkan satu gelandang bertahan baru di Januari 2022 nanti. Manchester Evening Hills mengklaim bahwa MU sudah mengunci satu target transfer untuk posisi itu. Mereka ingin mendatangkan Amadou Haidara dari Leipzig. Frank sendiri yang merekomendasikan Haidara untuk direkrut di MU karena ia mengenal baik sang gelandang. Rangnick adalah sosok yang memboyok Haidara ke Leipzig. Ia tahu betul bahwa sang gelandang punya kemampuan di atas rata-rata. Usianya juga masih sangat muda sehingga ia berpotensi menjadi salah satu gelandang bertahan terbaik di sepanjang depan. Jadi yang ingin gelandang menjadi bagian dari MU. Satu kendala bagi MU mendatangkan Haidara di bulan Januari nanti. Kendala itu adalah sang gelandang harus terbang ke Afrika. Ya, bulan Januari nanti Haidara akan bertanding di Piala Afrika. Yang membela tim Nas Mali di turnamen bergensi itu. Meja seri Uditi dikabarkan sudah siap untuk menebus Haidara. Mereka sudah menyiapkan tawaran untuk menebus sang gelandang. Mereka kabarnya menyiapkan dana sekitar 40 juta euro. Mereka optimis tawaran ini cukup untuk memboyong sang gelandang. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!